Apa kabar kan Tani? Jumpa lagi dengan channel Kang Arief, channel yang menyajikan informasi seputar dunia pertanian dan penyuluhan. Kali ini, kita akan berbagi informasi cuara budidaya jamur tiram. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kita semangat untuk berkarya dan membuat konten-konten berikutnya. Budidaya jamur tiram sangat cocok untuk daerah berikrim tropis seperti Indonesia. Investasi yang dibutuhkan untuk memulai usaha budidaya jamur tiram ini cukup murah dan bisa dilakukan bertahap. Jamur tiram memiliki nama latin Pleurotus Ostreatus. Ada dua kegiatan utama dalam budidaya jamur tiram. Tahap pertama adalah membuat media tanam dan menginokulasikan bibit jamur ke dalam media tanam sehingga media ditumbuhi miselium berwarna putih seperti kapas. Tahap kedua adalah menumbuhkan miselium tersebut menjadi badan buah. Bagi pemula, biasanya memulai kegiatan budidaya dengan menumbuhkan bageluk menjadi daging buah. Sedangkan, bageluk yang siap tumbuh didapat dengan membeli dari pihak lain kemudian setelah usaha budidayanya berkembang dan volume yang banyak barulah mencoba membuat bageluk sendiri. Ada pun proses budidayanya yaitu Pertama, menyiapkan kumbung. Kumbung atau rumah jamur adalah tempat untuk merawat bageluk dan menumbuhkan jamur. Kumbung biasanya berupa sebuah bangunan yang diisi rak-rak untuk meletakkan bageluk. Bangunan tersebut harus memiliki kemampuan yang menjaga suhu dan kelembaban. Selanjutnya, menyiapkan bageluk. Bageluk merupakan media tanam tempat melepakan jamur tiram. Bahan utama bageluk adalah serbuk bergaji, karena jamur tiram termasuk jamur kayu. Bageluk dibungkus plastik berbentuk silinder, di mana salah satu ujungnya diberi lubang. Pada lubang tersebut, jamur tiram akan tumbuh menyembul keluar. Selanjutnya, cara merawat bageluk. Sebelum bageluk disusun, buka terlebih dahulu cincin dan kertas penutup bageluk. Kemudian, diamkan kurang lebih 5 hari. Bila lantai terbuat dari tanah, lakukan penyiraman untuk menambah kelembaban. Setelah itu, potong ujung bageluk untuk memberikan ruang pertumbuhan lebih lebar. Biarkan selama 3 hari, jangan dulu disiram. Penyiraman cukup pada lantai saja. Lakukan penyiraman dengan sprayer. Penyiraman sebaiknya membuat kabut. Frekuensi penyiraman 2-3 kali sehari, tergantung suhu dan kelembaban kubung. Jaga suhu pada kekitaran 16-20 derajat Celcius. Yang terakhir, yaitu proses panen. Bila bageluk yang digunakan permukaannya telah tertutup sempurna dengan miselium, biasanya dalam 1-2 minggu, sejak pembukaan tutup bageluk, jamur akan tumbuh dan sudah bisa dipanen. Bila perawatannya baik, bageluk jamur bisa dipanen 5-8 kali. Bageluk yang memiliki bobot sekitar 1 kg akan menghasilkan jamur sebanyak 0,7-0,8 kg. Setelah itu, bageluk dibuang atau bisa dijadikan bahan kompos. Pemanenan dilakukan terhadap jamur yang telah mekar dan membesar. Bila masa panen lewat setengah hari saja, maka warna menjadi agak kuning kecoklatan dan tudungnya pecah. Jarak panen pertama ke panen berikutnya berkisaran antara 2-3 minggu. Demikian cara budidaya jamur tiram. Semoga bermanfaat. Mulailah usahamu dengan bismillah. Tunggu ya video-video berikutnya dari channel Kang Arief. Wabilahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!